Ya Pemirsa, Gubernur Jambi Al-Haris melakukan Zoom Meeting bersama KPK dan Menteri Dalam Negeri terkait rakornas penguatan, pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan BUMD. Seusai mengikuti Zoom Meeting tersebut, Al-Haris mengucapkan terima kasih, khususnya KPK yang telah mengawal Pemprov Jambi, sehingga mendapatkan participating interest atau PI 10%. Gubernur Jambi Al-Haris memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang turut mendampingi pemerintah Provinsi Jambi dalam memperjuangkan participating interest atau PI 10% dari pihak perusahaan yang akan lebih memperkuat badan usaha milik daerah atau BUMD yang ada di Provinsi Jambi. Hal tersebut disampaikan Al-Haris usai mengikuti Zoom Meeting bersama KPK RI dan Menteri Dalam Negeri RI terkait terapat koordinasi nasional penguatan pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan BUMD yang berlangsung di ruang video konferensi Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis 8 Agustus 2022. Al-Haris menuturkan pemerintah Provinsi Jambi bersama KPK RI dalam memperjuangkan realisasi PI 10% dari pihak perusahaan, misalnya PT Jambi Sinargas dan PT Jetstone. Al-Haris mengungkapkan dalam pengelolaan minyak dan gas bumi, pemerintah melibatkan peran serta daerah dan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 37 tahun 2016 tentang ketentuan penawaran PI 10% pada wilayah kerja minyak dan gas bumi di mana PI 10% adalah besar maksimal PI 10% pada kontraktor kontrak kerjasama atau K3S yang wajib ditawarkan oleh kontraktor pada BUMD. Al-Haris berharap dengan adanya PI ini, BUMD di Provinsi Jambi bisa terus hidup. Kita terima kasih banyak atas kawalan KPK yang langsung membantu kami berapa kali rapat dengan SKM IGAS melambilkan Jambi secara komodir untuk PI khusus yang satu itu yang sudah ada. Nah kita masih menunggu juga ada PI lain, diantaranya ada Mondor, satu PT lagi yang juga bergerak dan minyak dan gas, itu lokasinya di Ritbo dan di Tanjap Barang. Berikutnya juga ada PT Tocaina, ini karena kontrak kerjanya habis di tahun depan nah moga-moga kontrak baru nanti ada mengganteng BI kita, itu kita harapkan. Intinya mudah-mudahan ini ada solusi untuk kita, ada jalan, nah sehingga BUMD kita bisa hidup, bisa ada kemasukan dengan pola-pola kerjasama yang kita bangun hari ini. Nah itu adalah juga kerjasama dengan KPK yang membantu mengawal sehingga Jambi bisa meraih pihak.